Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini kita coba untuk record war di Kingsland ya ini Kingsland kondisinya KVK di akun Yerusalem gue cuy dan bisa dibilang juga kondisi gue saat record sekarang sih kita bener-bener udah di atas angin ya kondisi sekarang sih di atas angin cuy, kenapa? karena disini koalisi dari kemusuh yaitu koalisi dari 3004 nya yaitu KD dari 2988 bisa dibilang mereka udah berhasil keluar dari Kingsland bukan keluar dari Kingsland sih tapi berhasil kita halang untuk masuk ke Kingsland ya kan dari awal mereka gak bisa masuk Kingsland cuy kurang lebih seperti ini dimana kedua password yang kita ambil udah bisa disini ini diambilnya sebelum Kingsland dan ini diambilnya juga barusan ya tapi pas yang open kita yang megang pertama kali ini cuy kalau gak salahnya kurang lebih seperti itu dan lain sisi juga kita coba untuk nge-cut off disini ada flag atau ada pass dari aliansi FCN nya nah kita coba untuk ngambil ini kalau ini keambil tentunya flag mereka yang panjang disini gak ada artinya dan kurang lebih kalau udah keambil yaudah sih kondisi flag mereka makin dikit dan tentunya kita nge-push juga makin mudah oke kalau gitu tanpa basa-basi langsung aja kita coba nonton perjuangan rally-rally kota disini ataupun rally-rally pas disini jadi let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallery top up indonesia.com dan bukan hanya itu di gallery top up indonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallery top up indonesia.com tunggu apa lagi langsung buruan dan let's go oke tonton semua disini rally-nya sudah mulai nyampe ya dimana ini rally dari karate kamil cuy rally menggunakan infantry kemungkinan besar gue akan coba reinforce supaya gue bisa tahu berapa sih report-reportnya gitu ya white gue akan coba reinforce dulu infantry-nya gak banyak-banyak sih paling segini aja oke gue taruh di sisi sebelah sini ya oke dan di lain sisi juga gue lagi ngirim troops gue untuk bisa nyampe ke lokasi battle white itu gue ngerahin 2 march ya satu zuge liang dan satu lagi ada bodhika cuy mungkin gue bakal taruh sini dulu dua-duanya oke mungkin bodhika aja yang gue taruh situ sininya gue taruh di archer white dan kita fokus nonton rally dulu disini dimana konteksnya disini kalau kita nonton rally-nya ini dari tadi gak jebol-jebol ya jadi bukan kali pertama cuy ini udah dari tadi gak jebol-jebol dan ini kondisi dari segi damage normal tentunya ya milik torik dan juga sargon sih unggul ya untuk dari segi damage normal bahkan harusnya dari segi damage skill pun mereka bisa ngimbangin sih dari torik dan juga sargon ya harusnya oke ini ngasih 91 ribu dengan 10 ribu anjir sakit banget cuy ini 98 ya oke ini 105 kalau bisa lihat ya merah-merahnya ya 84 80 oke bisa ngimbangin lah untuk yang namanya damage skill walaupun kadangkala ya masih unggul punyanya si jansiska kadangkala tapi so far damage normalnya masih unggul punya torik tinggal kita adu aja soal reinforce reinforce-nya gimana ya oke lah kalau begitu white gue cek di sebelah sini ini belum ada battle-battle field yang berarti berarti kita masih bisa fokus nonton 0-0 disini bukan 0 sih tapi apa rally-rally pas disini ya gue bawanya pengen nonton 0 aja malam ini anjir oke tapi secara mengejutkan disini hellbar dari torik-nya jauh banget selisihnya ya yang defense itu masih di garis orange sementara dari torik tadi udah sempat kemerah duluan dan sekarang naik ke orange dan sekarang drop lagi ke merah lagi oke lah kalau gitu ya dan ini ada sargon yang offside gue gak tau apa motifnya dia bisa offside kayak gitu kita coba lariin ke sebelah sini aja buat battle-battle field dan ini gue pake duet bodika dengan Tommy Reese ya karena kan gak banyak yang bertanya-tanya di live gue lu abis ambil Tommy Reese gak lu pake kah nah disini ya oke ini by the way pakal dengan siapa ini pakal dengan harald ya ada counter rally cuy kalau disram ini sakit by the way jadi kita skip-skip dulu aja karena dari pihaknya PNX juga belum ada yang ngesram ya belum ada yang ngesram ngesram sih 1 menit lagi nyampe reinforce kita white oke tumpukan racun udah tinggi harusnya gue juga berani ngesram tapi gue pake Tommy Reese berarti bakal ngerusak tumpukan racun ya skip dulu cuy jangan gue pake Tommy Reese soalnya nanti kalo gue pake ada Tommy Reese disitu tumpukan racunnya bakal rusak yang tadinya udah stuck di 15% bakal jadi drop oke ini ada yang pake skipio tapi udah pulang baik lah kalo begitu oke teman-teman semua sembari nunggu rallynya selesai gue coba untuk battle-battle disini ya white kita coba tester battle-battle disini dimana ini ada Guan Yu juga oke tipis-tipis aja sih gak rame battle-nya ya cuma tipis-tipis aja buang-buang damage skill lah oke nice coba liat report battle tipis-tipis kayak tadi berapa 114 ya ya daripada gak dapet ya lumayan lah oke tonton semua ini ada counter rally ya menggunakan pakal dan juga harald dan kita bisa disini ternyata langsung disram rallynya coba ya kita coba deh iseng-iseng ngesram juga biar konten kita agak beda dari yang lain ya F2P ngesram pakal cuy dan berakhir dengan tipis ya langsung kuning cuy langsung kuning bentar gue cek reportnya dulu ini mau buat lucu-lucuan aja ya jangan ditiru cuy pakal sama harald ini sakit kalau disram ya buat lucu-lucuan aja sih coba bentar gue liat 68.000 dengan 14.000 bener-bener gak worth itu bentar 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 coba kalau udah hellbara merah ya white white gue disini gak akan kena damage area karena yang rally kan dari PNX ya jadi gue disini gak akan kena apa-apa aman nanti kita akan coba suram ketika hellbara udah mulai merah ya white nah udah mulai merah coba kita hit dulu tadi berapa tadi report di awal 68 nih dengan 14 coba nambahnya parah gak kalau udah merah sih gak terlalu parah ya oke good coba gue liat dulu reportnya disini reportnya 77.000 20.000 nambahnya sih gak terlalu banyak ya nambah luka parahnya tapi nambah kill point gue juga gak terlalu banyak cuy bahkan gue dari battle ini cuma dapet poin pembunuhan 341.000 doang gak terlalu banyak ya tapi kondisi aksesoris gue juga abal-abal cuy yaitu dimana gue pake aksesoris yang seperti ini nah ini yang gue pake epic ya set revival oke kurang lebih dan ini belly nya gue pulangin dulu juga dikit lagi white kita tunggu aja sampai di oh ada yang battle battlefield nice kalian itu tumbuhin aja cuy battlefield disini white ya jangan ditiru ya kalau ngesuram ngesuram counter rally ya pasti itu bodoh cuy soalnya itu pembodohan doang hanya konten ya jangan ditiru karena pasti ini gue pake bodhika dengan artemis juga by the way kita lihat dulu reportnya bodhika artemis 2000 dengan 9400 ya oke lah kalau gitu cuy total dapet kp baru 530 oke tonton semua lagi-lagi disini ada counter rally ya menggunakan pakal dan juga harald lagi cuy dan by the way mereka juga udah mulai berani keluar-keluar nih pasukan dari mereka ya coba kita hit tapi bukan yang rally-nya tapi pasukan-pasukan disini yang coba untuk ngesuram dari rally kita cuy yes jangan pulang bro bodhika jangan pulang ya pokoknya bodhika harus tarung terus hitin mereka yang ngehit-ngehit rally-nya cuy ayo bodhika bisa oke gak dapet ya gue ngehitnya ya ini kalau mau ngesuram ya nanti ya tunggu ketika hellbar udah mulai merah lagi cuy dapet hit tipis-tipis doang tadi tapi gak signifikan banget karena keburu mati ya bener-bener sakit cuy apa rally dari torik ini ya oke udah mulai merah langsung aja kita suram lagi gak kebagian ya kebagian cuma dikit doang anjir oke lah kalau gitu gak masalah kita tunggu aja counter rally selanjutnya ya white oke oke tonton semua ini ada counter rally lagi dan counter rally-nya berubah ya menjadi torik dan juga pakal cuy tapi kita gak fokus ke counter rally-nya kita fokus dengan battlefield disini aja dulu dimana mereka ada yang coba untuk keluar-keluar ya oke good ini yang kita jadi target fokus kita cuy habis ya oke dan counter rally-nya disini masih ada yang coba untuk ngesram rally-nya white oke gue malah nge-hit pass-nya gue kill gue nge-hit pass tadi bener-bener gak sengaja aduh mana ini bro bro tipes ini oke lah coba 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 kita lihat report-nya dulu bentar gue penasaran oh enggak ya ternyata gue tadi gak nge-hit pass-nya bukan ternyata bukan beda-beda 614 dengan 16 oke lah kalau gitu ini kita report-nya kalah gara-gara kita tadi ngesram rally di awal ya bentar kalau gue liat disini kondisinya ini belum ada battle-battle field bentar bentar belum ada battle-battle field yang rame mereka masih nge-jegat untuk orang-orang yang mau pulang aja oke berarti kalau mau kesini dulu ya oke lah kalau begitu cuy kita tunggu aja rally ini kali tidak ada moment epic lagi ya bentar bentar baru gue bahas langsung ada yang coba nyeleneh disini oke lah kita tunggu aja cuy bener-bener kita tunggu ya kuat lagi cuy lagi doi nice kena kan report-nya 1000 dengan 1500 jelek ya body kena atau miris anjir kurang bagus gitu buat battle field oke gue pulangin dulu aja bentar ini gue kesiniin dulu kalau mau pulang kita coba ganti lagi ganti combo-combo komandan lagi ya white oh disini ada battle ternyata oke lah kalau begitu oke sembari nunggu si bodika kita kembali kita tuntaskan dulu battle-battle disini ya white 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 mati nih nice ini baru kita pulangin nah ini kita taruh sini kita ganti kita lukir ya kita lukir cuy kita ganti coba gue baca dulu report Zugil yang barusan 907 anjir beda banget ya bodika tomiris gue juga gak tau duet apaan anjir gue kepikiran gitu bawa bodika tomiris ya oke lah kalau gitu oh ternyata disini ada pihak kawan kita juga dari warna biru ya dan lo bisa lihat disini kayaknya dari sini ya kayaknya sih dari sini cuy mereka oke lah kalau gitu ya kayaknya dari sini mereka nyisir terus maju buat disini murderball kayaknya estapet murderballnya alhasil sebagian dari mereka tuh bisa tembus sampai disini menarik cuy oke lah kalau gitu ya dia berkabrik cuy di belakang sini pasukan mereka yang lagi reinforce ya nice white ini ada yang mau ngeseram-seram lagi kayaknya berani banget mereka ini torik cuy pedi cuy beneran pakal tadi aja sakit banget kan gue ngeseram pake bodika kan ya ya mungkin karena komandan gue aneh juga sih makanya sakit banget ya mungkin sih tapi ya oke lah ya white oke disini ada count rally lagi menggunakan pakal dan juga harald tentunya gue gak berani ngeseram langsung belajar dari report bodika tadi mungkin kalau gue berani ngeseram ketika helbarnya sudah mulai merah kali ya oke lah kalau gitu ya white hmm jadi di reinforce juga loh sama mereka kurang deh udah mulai kuning coba ya ester cuy kapan-kapan lagi oh sakit banget gile sakit banget cuy bener parah sakitnya coba sampai habis deh coba sampai habis gue pengen tau kita semua kita semua kita semua tahu ya gimana tuh kalau kita report apa coba ngeseram sampai selesai gitu tapi ini tumpukan racun tinggi banget sih sampai 45% ya coba 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 kayaknya seru deh kalau kita kontennya suram suram ya tipes bodo amat cuy kayaknya seru deh oke balik lagi ini jangan ditiru ya ini tingkah tingkah gabut jenjir jenjir oke coba gue baca report ini gue pulangin dulu reportnya panjir jelek banget tapi gak sejelek kita pake ini sih gak sejelek report kita pake apa pake bodika tadi cuy agak ketolong lah kalau ini ya tuh oh enggak cuy ini baru muncul nih total segini 2,3 juta baru dapet nih reportnya tadi kan untuk 0,9 kan ini itu headnya kalau misalkan gue ngeseram 65 dengan 98 masih agak pedih sih masih agak pedih ya oke lah kalau gitu mungkin kalau gue mau ngeseram ya paling ambil jarur tengahnya sih tunggu hell baru udah mulai merah gitu mungkin ya oke white oke tonton semua dan sekarang lagi dan lagi ya ini posisinya reinforce mereka diganggu parah cuy sama member PNX ya lebih selesai disini nih oke memang Cavalry bisa lebih diandelin sih untuk hal-hal yang kayak gini terutama ya karena kalau pake Archer gak bisa cuy kayaknya seru deh kalau kita ngebuild Cavalry ya anjir entah kapan jadinya kalau ngebuild Kava dari sekarang ya oke lah kalau gitu dimana disini kondisinya tapi kegulung juga ya yang coba ngerusuh disini ya karena emang kalah massa sih kalah massa by the way coba kalau gue scout dia ini kayaknya masih banyak troopsnya bentar cuy oke di cancel rallynya by the way rallynya di cancel bener-bener kaget gue kok tiba-tiba di cancel ya tapi coba kita lihat report dulu karena tadi sempat join rally gue sekali ini dari 2243 ke 2322 hampir 1 jam ya tata-tata kalau PNX kalau nge-rally tata-tata dibuatnya di durasi-durasi segini cuy rata-rata ya jarang banget gue ngeliat PNX itu yang rallynya lebih dari ini ada tapi kebanyakan dibuat pas segini cuy oke tapi bentar ini hasil scout gue mereka masih full ya yang gak jaga yang jaga pasnya dan tapi kalau dulu disini hasil reportnya mirip ya mirip sih reportnya 7,9 kita matinya sementara pihak yang nge-defense 6,6 luka parah kita 10 mereka 10 eh luka parah kita 11 mereka 10 nya oke lah kalau gitu so far sejauh ini mereka bagus banget emang garisannya ya nice dan itu report total keseluruhan cuy tapi ini ada beberapa yang ngesram memang 96 dengan 52 ya 72 dengan 58 4524 ya emang dalem sih kalau nge-surama ya kalau nge-surama dalem cuy oke lah kalau gitu kita coba aja tunggu rally selanjutnya karena gak mungkin dibiarin sih ini harus diambil cuy ini harus diambil kan gue gak tau ya keambilnya kapan gitu gue bener-bener gak tau oke lah kita tunggu aja cuy rally-rally selanjutnya tapi kalau mau gampang sih ya acak-acak dari sebelah sini sih kalau mau gampang ya kayak waktu ngambil pasnya punya 2988 gitu oke lah kalau gitu kuwait selamat menikmati selamat menikmati